Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan memberi saya kesempatan lagi untuk bisa menyapa saudara berbagi video, berbagi berkat, berbagi firman Allah atau pengajaran melalui video-video saya berupa kotba secara monolog, menjelaskan firman atau juga melakukan tanggapan-tanggapan terhadap berbagai serangan yang ditujukan kepada iman Kristen. Dan seperti saudara ketahui bahwa video saya atau maksud saya channel saya ini kan dimulai dengan menanggapi Ustadz-Ustadz ya. Ustadz-Ustadz yang tidak semua Ustadz, hanya Ustadz yang bukannya urus Al-Quran tapi ganggu-gugat kita punya iman atau kita punya ajaran atau kita punya kitab suci tanpa memahami dengan benar asal comot ayat, ngomong, sembarang dan lain sebagainya. Makanya di video awal di channel ini saya melakukan tanggapan kepada Yahya Waloni lalu dan lain-lain ya banyak Ustadz termaksud yang kemarin kainama. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan tetap melakukan ini karena masalahnya begini. Kalau tidak ada pendeta atau youtuber, kalau sekarang sudah banyak ya dan saya bersyukur itu kawan-kawan semua para youtuber juga kalau melihat ada yang aneh dan puji Tuhan banyak youtuber itu yang latar belakang kalau bukan sekolah teologi ya dia jemaat biasa tetapi yang belajar sungguh-sungguh. Sehingga kalau ada orang yang memutar balikan ayat, salah tafir, copot, sembarang, ngomong sembarang teman-teman youtuber yang lain pun luar biasa dan itu kami saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain supaya kalau ada orang yang menyerang kita bertahan, kita perbaiki, kita publikasikan supaya tentu Tuhan dimuliakan yang paling utama dan yang berikut jemaat-jemaat yang nonton tidak gampang dipengaruhi, dibodohi, kecil hati, emosi, marah, tidak perlu. Sebab Tuhan sudah siapkan orang-orang yang akan menanggapi atau meluruskan. Cerama-cerama yang menyinggung Kristen secara ngaur. Nah dari begitu banyak ustadz saya temukan lagi satu video ini orang dia cerama di mesjid tapi jelaskannya Alkitab, bingung saya. Cerama di mesjid, jelaskan Alkitab, apakah jelaskannya benar? Salah, ngaur. Tapi, waduh, nuduh. Inilah Kristen nih, ayatnya bertantangan. Nah, supaya lebih mantap saya tunjukkan dulu videonya. Supaya, apa namanya? Saudara-saudara bisa melihat bagaimana saya akan menanggapi. Saya tidak tahu ini nama siapa. Mungkin ada yang tahu nama silahkan beri di kolom komentar nanti ya. Oke, saya mulai. Dia kayaknya entah sheikh kah, entah ustadz kah, habayib kah. Saya tidak mengerti istilah-istilah itu. Di dalam lukas, pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya, orang kalau dibangkitkan, itu berarti tidak mati lagi. Dan mereka tidak berbentuk jasad, tapi seperti malaikat-malaikat. Bukan dalam bentuk kasar, tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi, dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat. Bentuk kasar. Dalam Injil Lukas, pasal 24, 39 sampai 43. Diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya, muridnya ini ketakutan. Ini hantu yang datang. Gitu loh. Ini makhluk halus ini yang datang. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya di video. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat pada aku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka. Adakah kamu pada aku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukanlah hantu, aku ini. Kepingin bukti yang lainnya. Adakah makanan, apa damu makanan di sini? Ada makanan tidak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran. Lalu hantu sudah makan ikan goreng berarti. Artinya, mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin. Karena ayatnya bertentangan. Dalam lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya, bentuknya seperti malaikat. Bukan dalam bentuk kasar, tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini, mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya, bentuknya kasar. Ada tulang, ada daging, makan. Ya, saudara-saudara, saya berharap bisa didengar dengan baik. Jadi, saya tidak tahu ini Ustadz apa, tapi... Pegang Alkitab, baca, jelaskan. Jelaskan semau dia. Saya tidak tahu ini Ustadz kah, Syekh kah, atau Habayb kah. Saya tidak mengerti istilah-istilah bagi rohaniawan-rohaniawan Islam ya. Tapi, mari kita lihat, saudara-saudara. Dia intinya bahwa dia mau mengatakan bahwa ayat-ayat di Alkitab itu bertentangan. Bahkan ada dua bagian di dalam Injil Lukas yang dia angkat tadi dan dia bilang itu bertentangan semua. Nah, ini yang mau saya tanggapi, mau saya luruskan dulu. Sebab saya pendeta, saya hambanya Tuhan Yesus. Maka saya wajib memberikan tanggapan-tanggapan kepada orang-orang seperti Ustadz ini. Ya, jadi dia mengutip Lukas 20 ayat 36. Lalu dia bertentangkan dengan Lukas 24. Ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-43. Jadi, seperti yang saudara tahu tadi di dalam Injil Lukas. Kalau saudaramu, saya harap bisa dengar dengan baik tadi ya. Tapi dia bertentangan Lukas 20 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Ya, ini bicara tentang keadaan orang percaya dalam kebangkitan daging. Atau kebangkitan tubuh. Nah, yang dia persoalkan. Di sini dikatakan kalau bangkit itu seperti malaikat. Lalu kenapa dalam Lukas pasal 24. Ayat 39 sampai ayat 43 tadi. Kok Yesus bangkit tapi ada bekas luka di tangan, di kaki. Bisa makan, bisa kelihatan. Di situ beliau berkesimpulan berarti. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan di Lukas 20 ayat 36. Bertentangan dengan apa yang Yesus sendiri alami. Bahwa harusnya kalau dibangkitkan tubuhnya halus. Kayak malaikat, begitu. Sedangkan Yesus kok bisa makan. Kelihatan fisiknya jelas. Nah, di sini saya rasa bahwa Ustadz ini yang namanya Ustadz Toh. Mungkin merasa bahwa kalau bisa menanggapi Alkitab. Apalagi menanggapi yang berujung. Menyudutkan, mempersalahkan. Bahkan, atau mungkin katakanlah menghina. Ada yang seperti Yahya itu menghina. Ada Ustadz-Ustadz tertentu yang merasa kalau melakukan begitu. Dia hebat. Nilai jualnya lebih tinggi. Bahwa, wah paham Alkitab nih. Bisa temukan di dalam Alkitab yang bertentangan. Mari kita fokus kepada dua data tadi ya. Lukas pasal 20 ayat 36 dan Lukas 24. Ayat 39 sampai ayat 43 tadi. Apakah bertentangan? Tidak ada yang bertentangan di situ. Kok tidak? Ya, karena di dalam Lukas 20 ayat 36 itu. Konteksnya sedang bicara tentang kawin mawin. Makanya kalau baca Alkitab, ini buat orang Kristen juga. Kita tidak bisa main copot ayat. Kalaupun kita copot, pastikan. Kita sudah memahami konteks sebelum. Dan konteksnya sudah. Sehingga waktu kita kutip, kita pakai, kita jelaskan. Atau kita kotbakan. Atau kita pakai membanta orang. Kita tahu bahwa ayat yang kita copot itu tidak bertentangan. Dengan bagian sebelumnya atau bagian sesudahnya. Kayak Ustadz Ngaur ini, siapapun dia. Jelas Ngaur. Ngaurnya mana? Ini ayat kan sedang bicara tentang kawin mawin. Jadi poinnya tentang kawin mawin. Baca Lukas 20 ayat 36. Bagusnya dari ayat 34. Saya baca. Anda boleh periksa di rumah atau catat. Kalau Ustadz itu nonton atau orang Islam yang percaya dia nonton. Anda ditolong melalui penjelasan saya ini. Sehingga jangan percaya Ustadz-Ustadz Ngaur. Atau siapapun dia itu. Saya tidak peduli dia. Berani sekali dia ambil. Alkitab kami ngomong sesuka dia. Ngaur. Lukas 20 ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Masih di dunia ya. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain. Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah ulang penyekanannya. Orang kalau sudah dibangkitkan itu tidak kawin dan dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malekat-malekat. Dan mereka adalah anak-anak ala karena mereka telah dibangkitkan. Jadi begini. Lukas 20 itu ayat 36 kalau dilihat dari 34 dan 35. Konteksnya tentang di hari kebangkitan hidup di sorga tidak ada kawin-mawin. Seperti malekat. Artinya mau kasih tahu malekat pun tidak kawin-mawin. Malekat itu tidak beranak cucu. Poinnya hanya tentang tidak kawin-mawin. Ya. Bukan seperti malekat dalam artian. Tidak bisa dilihat. Atau dan lain sebagainya. Bisa. Yesus itu bangkit. Nanti saya jelaskan. Bahwa tubuh kebangkitan. Yang dimiliki oleh orang yang percaya Yesus. Dibangkitkan dan masuk sorga itu. Tubuhnya mirip dengan tubuhnya Tuhan Yesus itu. Hanya tidak kawin-mawin. Jadi tidak ada yang bertentangan disitu Pak Ustadz Ngaur. Anda salah besar. Ya. Saya baca. Dimana ayat yang mengatakan bahwa. Yesus nanti. Ya. Itu. Menjamin tubuh kita. Orang percaya sama dengan tubuhnya Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Filipi 3 ayat 20-21. Catat ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai juruselamat. Kita ini warga kerajaan sorga yang masih tinggal di dunia. Di Indonesia kah di Amerika kah di Eropa kah. Ya Afrika kah Australia kah Asia. Dimanapun. Kita ini yang percaya Yesus. Warga kerajaan Allah. Tapi masih menumpang di planet ini. Ya. Itu ayatnya yang ke 20. Tapi nanti kita betul-betul akan masuk ke sorga. Nama sudah ada di sana. Tidak mungkin dihapus lagi. Ya. Tapi kita pergi dengan tubuh yang bagaimana. Nah. Ini Ustadz Ngaur. Kalau Ustadz Ngaur yang tadi itu siapa saya tidak tahu dia. Dia kalau nonton sebaiknya dia. Nonton supaya dia paham. Dua satu. Yang akan mengubat tubuh kita yang hina ini. Tubuh yang terbatas. Bisa sakit. Bisa menangis. Bisa berdosa. Ya. Sehingga serupa dengan tubuhnya. Nah tubuh yang dia bahas tadi itu. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya. Yang dapat menaklukan segala sesuatu. Kepada dirinya. Jadi jelas ya saudara bahwa. Tidak ada pertentangan antara. Lukas pasal 20 ayat 36. Dan Lukas pasal 24. Tentang kebangkitan Yesus. Karena Lukas 20 ayat 36. Kalau dilihat dari ayat 34 sampai 36. Itu sorotan utamanya kawin-mawin. Tidak ada kawin-mawin. Malaikat tidak kawin-mawin. Kita juga tidak kawin-mawin. Tapi tubuh kita itu mirip dengan tubuhnya Tuhan Yesus. Itulah tubuh kebangkitan. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang ditingkatkan kualitasnya. Ya. Itu tidak bisa kawin-mawin. Jadi. Anda gagal paham. Pak Ustadz. Anda. Inilah kalau Ustadz paksa diri. Cerama di masjid pakai Alkitab. Ya kayak begini nih. Bodoh. Ngaur. Asal-asalan. Ya. Saya kan sudah ingatkan banyak Ustadz. Mau Nababan. Mau ini satu yang tadi. Kainama. Mau. Siapa lagi. Waloni. Somat. Atau siapapun. Anda yang omong-omong Alkitab di masjid. Untuk apa? Kalian tidak paham. Stop. Belajar Al-Quran. Dalami Al-Quran. Supaya Anda lebih menjelaskan Al-Quran. Paksa diri jelaskan Alkitab. Ngapain. Ah. Susah juga. Stop lah ya. Stop. Stop. Jadi. Saya pendeta Mel Atok. Mau kasih ingat teman-teman. Kawan-kawan Ustadz. Atau umat Islam. Kasih ingat Ustadz-Ustadz kalian. Kalau mereka lagi omong Alkitab. Anda perlu ragu. Lihat ini salah total. Orang lagi ngomong kawin-mawin. Dia. Kaitkan seolah-olah. Kalau ini. Bangkit kita kayak roh halus. Tidak. Kita pakai tubuh kebangkitan. Seperti tubuh Yesus itu. Ya. Tubuhnya ya luar biasa. Tapi tidak kawin-mawin. Tubuh mulia. Tubuh kudus. Dan itu yang percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus. Dibangkitkan. Dipasangkan tubuh tertentu. Lalu disiksa di neraka. Lanjutan dari pertama dia masuk neraka. Disiksa lagi. Dengan tubuh masuk neraka. Ada tubuh khusus juga. Kalau kita yang percaya. Pakai tubuh kemuliaan. Begitu. Aduh susah juga ya. Tapi ya. Saya akan tetap bekerja. Sesuai panggilan saya. Sebagai pendeta. Saya akan tetap menanggapi. Anda. Anda sekalian. Ya. Saya pendeta Mel Atok. Menyampaikan ini. Kepada kita semua. Kiranya. Tuhan menolong. Tuhan memberkati. Kalau. Ada lagi video-video. Yang saudara lihat. Aneh-aneh boleh kirim. Kebanyakan yang kirim ini. Tahu nomor WA saya ya. Yang sudah subscribe di channel saya. Biasanya tahu. Ayo kirim. Saya akan tanggapi. Ustadz. Ustadz yang sembarangan. Seperti ini. Baik hanya itu ya. Jadi sekali lagi. Alkitab Kristen. Tidak ada yang bertentangan. Yang bertentangan. Otaknya Ustadz tadi. Ya. Sisi kiri dan sisi kanan. Mungkin. Dia tidak baca. Baik-baik. Dia bilang bertentangan. Bertentangan apa. Kamu tidak bisa paham Alkitab. Otakmu bertentangan. Dengan Alkitab. Ya. Jadi jangan paksa. Ngomong Alkitab ya. Baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya pendeta Mel Atok. Menyampaikan ini. Sampai jumpa. Dalam tanggapan-tanggapan. Saya yang lainnya. Silahkan like. Komen dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.